Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'alaumurid duniawad-din Asyadallah ilahilallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amabadu Pemirsa TV-mu yang berbahagia Ada satu ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran Yang mendapatkan tempat yang sangat istimewa Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan Ayat ini selalu menjadi bahan perenungan beliau Dan karena saking pentingnya ayat ini Sampai-sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu menuliskan ayat ini Di papan tulis yang dia letakkan di dekat meja belajar di ruang atau di kamar pribadi beliau Ayat ini menjadi bahan untuk muhasabah beliau Yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Jaziyah Ayat 23 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitanir rajim A'farwa'ayta mani tahoda ilahahu hawahu Taukah kamu sekalian orang-orang yang telah menjadikan sebagai ilahnya Hawa nafsunya Bagi Kiai Dahlan Memahami ayat ini Kiai Dahlan melihat bahwasannya memperturutkan hawa nafsu Itu bukan hanya masalah perbuatan maksiat saja Tetapi memasukkan perbuatan Memperturutkan hawa nafsu ini sebagai bagian dari akidah Yang akan mengotori nilai tauhid dari seseorang Sebagaimana kita mafum bahwasannya Seorang mu'min itu dituntut untuk memiliki komitmen Terhadap kalimat syahadah Asyadu'alla ilaha illallah Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah Ilah itu adalah setiap sesuatu yang disembah Baik yang disembah itu adalah Tuhan Atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan Sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan Tetapi diperlakukan selayaknya sebagaimana Tuhan Itu adalah disebut sebagai ilah Kemudian hawa itu adalah keinginan-keinginan syahwatiyah Keinginan syahwatiyah itu meliputi antara lain keinginan terhadap tiga hal Yang biasa dikenal dengan tahta, harta, dan wanita Keinginan-keinginan syahwatiyah ini secara umum adalah perilaku yang menyimpang Walaupun ada juga keinginan syahwatiyah itu yang baik Tapi sebagian besar keinginan syahwatiyah adalah keinginan yang buruk Nah, kiedahlan memasukkan keinginan-keinginan syahwatiyah yang tidak terkontrol Ini sebagai bagian dari hal yang mengotori nilai tawhid Hal yang mengotori keyakinan akidah seseorang Sehingga karenanya bagi kiedahlan Seseorang yang tawhidnya murni adalah orang yang betul-betul hanya mengilahkan Allah Hanya menganggap Tuhan dan mengikuti segala aturan-aturan Tuhan Aturan-aturan Allah itulah tawhid yang murni Dan termasuk bagian dari kemusyrikan Termasuk dianggap sebagai hal yang musyrik Manakala dia juga memperturutkan hawa nafsunya Dia mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali dari ajaran-ajaran nilai-nilai ajaran agama Allah Sehingga karenanya ini sesuatu hal yang selalu menjadi evaluasi dari kiedahlan Apakah yang beliau lakukan dalam sehari-hari Itu apakah sudah mengikuti aturan-aturan dari ajaran Allah Ataukah yang dia lakukan itu berdasarkan keinginan-keinginan pribadinya Ketika dia tampil apakah itu betul-betul lillahi ta'ala Atau karena keinginan untuk populer Ketika dia mencari harta apakah itu betul-betul lillah Atau karena keinginan-keinginan hawa nafsunya Nah, para pemirsa TVMU yang dimuliakan Allah Kiedahlan memberikan cara, kiat bagi kita Untuk melakukan taskiyatu nafas Penyucian jiwa kita Ada tiga hal, ada tiga cara yang dilakukan oleh kiedahlan Yang pertama, mengambil surat Al-A'la dari ayat 13-17 Yang pertama adalah dengan zikir Dengan menyebut asma Allah Dengan banyak bertikir, dengan banyak menyebut asma Allah Itu adalah jalan untuk taskiyatu nafas Kemudian yang kedua, dengan banyak melakukan sholat Sholat-sholat yang kita lakukan Baik sholat fardu, ataupun sholat-sholat sunnah Sholat rawatib, sholat kobliyah, bakdiyah Sholat duha, sholat lahel, sholat tahiyatul masjid Dan lain sebagainya, itu adalah upaya kita untuk taskiyatu nafas Kemudian yang ketiga Adalah dengan senantiasa mengingat akhirat Orang yang ingin mensucikan jiwanya Dia harus senantiasa ingat akan kehidupan akhirat Bahkan dia akan lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya Daripada kehidupan dunianya Dan carilah olehmu sekalian karunia yang telah Allah berikan Untuk kehidupan akhiratmu Tapi ingat, jangan engkau lupakan nasibmu di dunia Sehingga karenanya mengingat akhirat Termasuk salah satu jalan untuk melakukan taskiyatu nafas Penyucian diri, sehingga karenanya Tiga cara untuk melakukan penyucian diri Yang pertama, banyak bertikir menyebut asma Allah Yang kedua, dengan melakukan sholat Yang ketiga, dengan ingat akhirat Mudah-mudahan jiwa kita menjadi jiwa yang suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!